Yeay, happy banget deh nemuin makanan khas Pontianak yang satu ini. Coipan Siam yang ada di Sunter menjadi serbuan warga pecinta Coipan Besti karena rasanya yang nikmat no kaleng-kaleng. Untuk isiannya ada talas, kucai, dan bengkoang. Wuuuh, super lengkap. Nih, dalam sehari si ibu bisa berkali-kali refill para Coipan ini lho. Terus, makannya diseborin minyak bawang putih kayak gini. Duh, endulnya, du-du-du. Dan terayangan deh pastinya. Hai Besti. Kali ini Besti kita mau ajak kalian ya. Keringin kuliner ya malam-malam di Taman Sunter. Kita mau makan Coipan. Ayo, ayo, sini-sini semua. Permisi. Wah teh. Ci ada apa, Ci? Ada Coipan ya? Coipan. Oh. Wow. Ini kok beda-beda misinya apa aja nih, Ci? Ada berlakuang, kusai, talas. Tuh, mau dong dicampur-campur, Ci? Wow. Ini makannya dicacol-cacol ke salas gitu? Sambal. Ada sambalnya? Satu porsi 40 ribu? Satu porsi 40 ribu, Besti. Sekarang ini bisa ngabisin berapa porsi, Ci? Saya berdasarkan rumah, sobat sender, setiap 3 ribu. Wow. 3 ribu. Makin penasaran kan, Besti? Gimana rasanya kan? Rasanya gimana sih, Coipan ini? Wow. Ci, kita nikmati dulu ya, Ci. Di mana kita mengalih apalagi? Eh, di sampingnya ada yang mengalihkan perhatian aku loh. Sedari tadi si abang sibuk aja deh ngadon si kuoti dengan isian ayam cincangnya, Besti. Masaknya juga seru banget. Diloyang gini, pas disiram air, ulala sampai berapi-api membara gini. So, menarik ya. Dimasaknya sampai berubah warna dan bawahnya garing gitu, Besti. Tandanya udah matang dan udah siap buat disantap. Ini mah namanya cemilan bikin kenyang. Yes. Santung kuoti. Wah, telisinya masuk, Te? Santung kuoti. Wah, ini bedanya apa sama coipan? Kalau ini digoreng gitu. Dalamnya ada daging. Oh, kalau ini sayuran. Oh, kayak damping gitu ya. Wah, ini dalamnya daging apa? Ayam apa? Ayam. Ayam. Mau ini. Ini per korsi, isinya berapa? 10, 35. 10. 10, 35. Harganya 35 ribu. Ayo langsung kita coba aja. Bang, bikin bang. Ya, dua korsi ya bang ya. Oke. Kita tunggu ya. Kita mati, Besti. Nah, ini Besti. Akhirnya. Apa ini, Coipan ya? Coipan. Ada yang Ichibengkwang, Kucai, sama Talas. Kita coba yang mana? Cobain. Yang Kucai dulu? Kucai ya, Te? Oke. Ini, kita coba original dulu ya. Ini udah ada sambelnya Besti. Ya, ini sambelnya Besti. Tapi kita coba original dulu. Yuk, mari coba. Mari makan, Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya lembut, bikin happy abis. Wow. Kulitnya lembut banget. Yes. Terus si Kucai ini juga isian dalam kucainya tuh banyak banget. Banyak banget. Dan rasanya gurih ya. Aduh, cocol ke sambelnya. Hmm. Wah. Wah, lihat kebest. Wow, Kucai-nya super royal abis loh di dalamnya. Jadi kerenyes-kerenyes si Kucai-nya nikmat. Oh. Ini aku mau coba sekarang yang Bongkwang. Oke. Yang Bongkwang. Saya coba kayak gitu ya. Ini sambelnya tuh juara sih ini, Te? Hmm. Duh. Tujuannya gak main-main. Tujuan itu banyak banget. Hmm. Hmm. Ini ukurannya bikin puas sih, makannya isian Bongkwang-nya juga fresh abis. Sambelnya enak nih. Bikin cita rasanya makin keluar. Duh. Tadi yang si Bongkwang ini, aku suka banget di dalamnya Bongkwang-nya tuh buahnya. Terus kayak ada rasa gurih-guri dari edi apa udang gitu ya. Dan si udang Bongkwang tuh masih kerenyes-kerenyes. Iya, Te? Ini ukurannya tuh lebih gede. Bener. Dan dalemnya tuh cool banget. Aku suka banget. Itu dia. Ini dari masing-masing variannya juga tuh bener-bener dia punya rasa yang sangat-sangat otentik banget gitu. Betul ya. Ini termasuk tadi yang si rasa talas ini pas aku coba tuh pulen banget talasnya di dalamnya tuh. Ada gurihnya juga. Nah, ini ada sekarang ada santung kuotie. Kuotie. Kita coba kalau ini dalamnya tuh daging. Daging. Kalau ini kan sayuran ya. Bestie. Kita coba, yuk. Tuh, dagingnya resi. Enak banget. Daging ayam. Full daging. Ini gurih. Kerenyes-kerenyes. Enak. Iya. Enak banget. Ini tuh bener-bener yang diolah dulu ya. Isinya itu diolah. Terus dilapisin lagi, baru digoreng lagi. Wow. Ini enak. Cocok. Cocok. Sambalnya tuh dikasih ada bawang putihnya juga. Isian ayam cincangnya best banget. Tete suka, full banget. So yummy. Definisi garing di luar, lembut di dalam. Ini enak banget sih. Aku belum-belum bisa kalap nih, Teteh. Iya. Ini biar nyampur. Tadi tuh kan ada bawang putihnya. Oh iya. Kita campur dulu gini nih. Sisao sama bawang putihnya. Jadi dia tuh pake kayak acar bawang putih gitu. Jadi rasa pedesnya tuh udah penes dari cabai. Terus ada rasa pedes dari bawang putihnya juga loh. Iya. Mantep. Karena bawang putih kan bikin pedes tuh makin bertambah tuh. Cocok pake sambal nih. Jadi the best. Super love sama tekstur dan rasanya. Gabi sama kan satu bikin pengen makan terus. Dudu besti gak heran kalau ini lakunya bisa sampe ribuan ya. Bener ya Teteh ya. Karena rasanya memang seenak itu. Seedul itu besti. Seedul itu ini aku suka banget sih kulitnya itu. Jadi India tuh gak sama ya matangnya itu. Bagian yang sebelah sini dia bikin tuh kulitnya sampe agak gosong kayak begini agak perih ya. Gak garing-garingnya gitu Teteh. Langsung aja lah kita rating biar kalian tau seenak apa rasanya ya. Untuk colipan siam 91 dan untuk santung kuotinya A87. Dari 1 sampai 10 ratingnya adalah. Adalah. Sampai. Ciii. Ciii 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 10 keren yang enak banget nih. Tandanya bikin lapar. Approve. Makan lontong sayur super viral bisa lu udah seratusan porsi dalam 3 jam. Jangan kemana-mana ya. Tetap dia bikin lapar. Lapar terus.